Bupati Sarolangun Henry Zal membuka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang tingkat kecamatan air hitam selasa 14 Februari 2023 di kantor camat air hitam. Kegiatan ini berlangsung dengan sukses dan turut hadir anggota DPRD Sarolangun, Kapolsek Limun, dan Ramil, Kepala UPD Camat Limun, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Pada kesempatan ini Bupati Sarolangun Henry Zal mengatakan bahwa musrenbang ini dalam rangka menyamakan persepsi antara usulan masyarakat dengan hasil riset Dewan Musrenbang Kecamatan dan rencana kerja SKPD di lingkungan Pemkap Sarolangun agar kedepannya dapat disinkronkan dan diprioritaskan pembangunan daerah yang jelas, paling prioritas infrastruktur, dan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas tahun 2024. Sementara itu, ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung dan mensukseskan pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan dan kesepakatan bersama musrenbang Kecamatan Air Hitam. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.